Intro Halo semuanya, aku Rian, balik lagi ke channel aku How are you guys? Gimana kabarnya kalian semua? Semoga kalian semua dari sana baik-baik aja As always, tiap malam Jumat dan malam Senin Waktunya gue buat balik lagi Ngebahas video-video penampakan super creepy Buat asupan horror kalian Dan di video kali ini gue pengen ngebahas sesuatu yang agak beda nih guys Penampakan hantu-hantu Korea So gak usah lama-lama, kita langsung mulai aja videonya Intro 17 Video ini adalah sebuah konten yang dibuat untuk channel Youtube Salah satu boyband yang sangat terkenal bernama 17 Dimana mereka itu main game kayak semacam escape room gitu ya Jadi mereka dibagi menjadi beberapa tim Dan tujuan utamanya adalah berhasil keluar dari sebuah ruangan Tapi gak cuman itu, mereka disitu juga sambil dikejar-kejar Sama tiga sosok Yang juga berkeliling disitu mencari mereka Jadi kalau misalkan mereka berhasil keluar dari ruangan itu Maka tim mereka menang Sedangkan kalau misalkan tiga sosok yang tadi itu berhasil memaksa salah satu anggota tim mereka untuk keluar dari situ Maka tim mereka kalah Dan supaya gamenya itu lebih menarik Maka tim produksinya ini memilih lokasi sebuah gedung kosong bekas pabrik yang udah terbengkalai Seperti yang gue bilang tadi ya Jadi mereka ini dibagi menjadi beberapa tim Karena memang anggota boyband 17 ini banyak banget Mulailah dari tim pertama yang masuk Ada anggota mereka yang ketangkep sama tiga sosok yang tadi Dan otomatis tim mereka kalah Terus lanjut masuk tim yang kedua Dan di momen ini ada kejadian aneh yang terekam di kamera Perhatiin baik-baik Mungkin kalian gak paham ya Jadi cowok ini sekelibetan lewat di depan sebuah ruangan Dan doi ngira disitu ada salah satu dari tiga sosok yang ditugaskan untuk menangkap mereka sedang duduk disitu Padahal kalau gue terangin footage-nya Lu bisa lihat sendiri Disitu gak ada orang sama sekali Ruangannya kosong Selain itu Cowok yang tadi itu juga bilang Kalau yang duduk disitu itu cewek Padahal semua aktor yang didandanin untuk menangkap mereka Itu cowok Gak ada yang cewek sama sekali Dan pas diklarifikasi sama tim produksinya Ini kata mereka Ketika tim berikutnya masuk Maka tim sebelumnya itu udah cabut guys Jadi gak bakal ketemu di ruangan yang sama Dan sama sekali gak ada komunikasi diantara mereka ya Tapi Coba deh perhatiin baik-baik Ada salah satu anggota dari tim ketiga ini Yang gak sengaja masuk ke ruangan yang sama Yang katanya tadi diklaim ada ceweknya Tapi kali ini cowok itu sempat masuk sampai ke tengah ruangan Dan lebih creepy-nya lagi Cowok ini bahkan sempat membungkukkan badan Untuk memberi salam ke seseorang yang ada di pojok ruangan Padahal lu bisa lihat di CCTV men Gak ada orang disitu Sumpah ini creepy banget sih Dan ini kata doi You know what? Kejadian itu terjadi lagi untuk yang ketiga kalinya Setelah mereka tahu bahwa ada tiga orang diantara mereka Dari anggota Boy Band 17 ini yang melihat penampakan itu Jadi otomatis aja ya Boy Band 17 ini Mikir kalau mungkin aja tim produksi ini emang ngeprank mereka Jangan-jangan emang beneran ada cewek di ruangan yang tadi Mungkin sengaja ditaruh agak ke pojok Supaya gak kelihatan kamera atau gimana Dan dua dari tiga orang yang melihat tadi Itu langsung konfrontasi sama ketua tim produksinya Buat cari tahu emang bener ada cewek atau gimana Tapi justru ketua tim produksinya itu ngasih tahu ke mereka Kalau sama sekali gak ada niatan ngeprank mereka Dan mereka juga gak naruh benda apapun di ruangan itu Menurut gue ini aneh banget ya Kalau gue lihat dari ekspresi mereka Sama sekali gak kelihatan kayak ada yang dibuat-buat ya So entahlah gue ngerasa kayaknya ini bukan video settingan Tapi gimana menurut lo? Seorang ghost hunter dari Korea yang cukup terkenal bernama George Michael Kali ini coba eksplor ke sebuah desa yang udah kosong Dan ditinggalkan sama penduduknya beberapa tahun yang lalu Doi sama sekali gak cerita kenapa desa itu ditinggalkan Tapi disitu rumah-rumahnya emang pada kosong semua Rencananya sih Doi itu mau masuk ke salah satu rumah Yang paling besar yang ada di desa itu Dan pas baru mau masuk aja Doi ngeliat ini dari depan לא� syagain yang ada di desa itu Oboh, itu benar disini Ahah Awalnya ada sesosok bayangan berwarna hitam yang berjalan di lantai dua Dan gak lama kemudian ada satu bayangan lain berwarna hitam yang muncul dari arah sebaliknya Dan siluatnya itu keliatan jelas banget di kamera Michael Awalnya setelah ngeliat yang tadi Doi itu langsung ketakutan setengah mati dan buru-buru cabut masuk ke dalam mobilnya lagi Tapi setelah beberapa saat dan Doi ngumpulin lagi keberaniannya Doi ngeberaniin diri buat masuk lagi ke gedung itu Dan ini yang Doi temuin Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Dari lubang kaca pintu di ujung lorong Dan otomatis aja si Michael ini panik dan teriak histeris ya Karena Doi cuman sendirian eksplor malam itu Tapi kalo lo amatin baik-baik di video yang tadi Gak cuman ada penampakan sosok berwarna hitam di ujung lorong Tapi juga daun pintu yang ada di depannya itu bisa ngebuka sendiri Oh iya BTW Semua video-video dari Doge Michael ini gak ada yang diedit guys Karena Doi itu live stream So ada seorang ghost hunter dari Korea Yang kali ini tuh mau bikin konten Explore di sebuah rumah yang udah kosong Dan terbengkalai Tapi entah kenapa ya kali ini tuh Doi minta ditemenin sama istrinya Dan pas masih di luar Pas baru mau masuk Ada sebuah kejadian yang creepy banget Yang terkam di kamera Doi Perhatiin baik-baik Kejadian utbild di kids Di dopo rapin diсяч game Kejadian itu bukan? Que jalan terBUah Kejadianенко Kejadian itu Kejadian itualan terbengShaw Kejadian itu bukan? Kejadian itu tidak 에는 satu barang yang ada di sini Kejadian itu enak water Kejadian sudah kantornya Itu ajaный? Ada. Apa? Ya, ada yang tahu? Tidak boleh? Ya, ada yang tidak ya? Sudah apa yang ada. Aku ada yang sudah. Putuang bayang, apa-apa. Apa yang ada yang ada. Oh, lihat ini. Ya, saya bisa. Apa da, apa yang tadi? Semua ini, ada yang tadi. Ya, ada yang tadi. Ya, ada yang tadi? Gue gak tau ya, lo semua keliatan atau enggak Karena videonya emang gelap banget Tapi kalau gue zoom, gue terangin, dan gue slow-mo videonya Disitu keliatan ada sebuah rambut yang bergerak di atas sofa Istrinya itu sadar dan ngeliat dari kejauhan Dan otomatis Doi langsung panik, teriak histeris, dan ketakutan Karena Doi sama sekali gak nyangka kalau malam itu Doi tuh bakal ngeliat kejadian kayak gitu live di depan matanya Makanya Doi langsung minta cancel aja ke suaminya dan buru-buru pulang Kalau lo liat dari ekspresi istrinya Itu beneran legit Doi ketakutan setengah mati dan sama sekali gak dibuat-buat ya Niatnya ikutan syuting buat nemenin suami kerja Tapi malah ngeliat yang begituan Ada seorang cowok yang iseng masuk ke sebuah gedung kosong Yang dulunya adalah sebuah rumah sakit jiwa bernama Gonjiam Rumah sakit ini udah tutup lama banget Dan dipercaya sangat angker oleh warga yang tinggal di sekitar situ Mereka masuk dan eksplor di dalam situ cukup lama Dan semuanya tuh baik-baik aja Sama sekali gak ada kejadian aneh yang terkam di kamera Sampai pas mereka berjalan ngelewatin sebuah kamar mandi Berhatiin baik-baik Oh my god What the Are you kidding me right now Are you kidding me right now Okay God I'm an idiot Oh my god I'm stupid Stop being so stupid Andy Oh my god What the What the What the That's nothing Just open Pintu kamar mandi itu tiba-tiba bisa ngebuka sendiri Mungkin kejadian ini buat kalian day aja ya Gak ada serem-seremnya bang Barang kalian tadi tuh cuman angin doang kali bang Yes gue setuju banget Tapi asal kalian tau nih ya Cowok ini juga udah sempet ngelewatin pintu kamar mandi yang tadi Beberapa menit sebelumnya Dan pintu itu Dalam posisi terbuka Tapi cowok ini tuh gak terlalu ngamatin Jadi doi tuh gak sadar Kalo pas doi lewat lagi Posisinya itu tertutup Sedangkan doi bilang Kalo doi dan ceweknya tuh sama sekali gak ada yang nyentuh Pintu itu selama mereka eksplor di dalam rumah sakit itu So apakah mungkin Pintu di kamar mandi kosong kayak gitu Bisa ngebuka dan nutup sendiri karena angin Seharusnya kalo gerakan itu karena angin Gerakannya itu satu arah Kalo misalkan nutup ya nutup aja Kalo ngebuka ya ngebuka aja Kalo bisa ngebuka nutup kayak gitu Itu menurut gua Aneh banget Ada dua orang gos hunter dari Korea yang tinggal di Jepang Di salah satu videonya mereka tuh masuk ke sebuah klinik Yang udah ditutup dari tahun 2009 Dan pas baru masuk aja Ada sesuatu yang bikin mereka kabur ketakutan Ada sesuatu yang dikelu Kalo? Jangan lupa untuk mengembalikan kumulungan yang terlalu 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 terlalu. Cowok itu ngerasa ada yang megang telinganya Makanya Doi itu takut banget dan ngira kalau ada orang disitu Selain itu Doi juga ngedengar ada benda-benda yang jatuh di kejauhan Mereka buru-buru kabur dari rumah sakit itu Keluar Tapi mereka coba buat menenangkan diri Dan ngumpulin lagi keberaniannya Dan gak lama kemudian mereka masuk lagi Berhatiin baik-baik Berhatiin baik-baik Sampai Gue yakin diantara lo semua banyak yang gak notice penampakannya yang mana. Karena emang penampakannya secepat itu. Persis pas di momen terakhir sebelum mereka cabut. Untuk terakhir kalinya cowok itu sempat ngelewatin lorong. Dan ngarahin kameranya ke salah satu kamar yang ada di rumah sakit itu. Dan Doi juga sempat bengong. Sampai temennya ini heran. Kenapa temen gue bengong? Doi itu kayak ngeliatin ke arah kamar itu dengan ekspresi bingung. Karena setelah Doi cerita. Doi itu ngerasa kalau beberapa saat sebelumnya Doi itu ngeliat ada sesuatu yang bergerak di kamar itu. Tapi karena Doi itu gak yakin sama apa yang Doi liat. Makanya Doi itu ngamatin ke kamar itu cukup lama. Dan bahkan Doi itu kayak keliatan bengong. Dan beneran aja pas di slow-mo videonya. Di pojok ruangan disitu keliatan ada sesosok bayangan berwarna hitam. Yang kayak buru-buru ngumpet di ujung ruangan. Pas Doi ngarahin kameranya ke kamar yang ada di klinik ini. Doi yakin banget kalau yang tadi itu bukan orang ya. Karena selama Doi eksplor disitu. Sama sekali gak ngeliat ada orang satu pun. Apakah yang tadi itu cuma ilusi optik aja dari pergerakan lampu senter yang mereka bawa. Atau jangan-jangan itu adalah penampakan sosok penunggu klinik yang udah ditinggalkan sejak 10 tahun yang lalu ini. Oke guys, that's it untuk video kali ini. Thank you banget buat kalian yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat subscribe dan nyalain lonceng supaya kalian gak ketinggalan video-video berikutnya. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax